sedang sendung kecil nanti bertahap nah, bila minyaknya sudah panas dia akan mengampur sendiri ya para bunda ke atas ya, adanannya ini biarkan saja, jangan kita aduk-aduk sampai dia nanti berwarna ke coklat-coklatan ya Assalamualaikum Wr. Wb salam jumpa kembali buat para bunda sahabat putri, setelah teman-teman semua di seluruh tanah air, hari ini Kang Gede akan membuat yaitu satu makanan yang namanya kue ketapang, yang mana kue ketapang ini, biji ketapang adalah salah satu makanan favorit pada saat perayaan hari raya Idul Fitri yang tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan jadi ini sangat pas sekali momennya untuk kita membuat kue ketapang untuk kita sajikan pada hari raya nanti ya para bunda ya nah disini pertama-tama akan dimasukkan yaitu dua gelas air gelas belimbing ya para bunda ya dengan takaran dua gelas air gelas belimbing ya seperti ini ya para bunda ya cukup kita masukkan dua gelas air selanjutnya kita tambah yaitu satu sendok kita masukkan ragi insan ya para bunda nah ini satu sendok makan ragi insan kita masukkan saja dan kita tambah yaitu satu sendok teh garam garam dapur ya serta kita masukkan satu sendok teh panila cair ya para bunda nah seperti ini nah seperti ini cukup ya langsung saja kita tambah yaitu kurang lebih lima sendok makan atau enam sendok makan gula pasir ya para bunda satu dua enam ya kita masukkan 6 sendok makan nah kue ketapang ini sangat digemari sekali gimana pada peringatan hari raya nanti pasti para bunda bisa membuatnya untuk kita sajikan kita hidangkan di atas meja untuk menyambut kehadiran hari raya Idul Fitri nanti ya para bunda ya ini caranya kita membuat kue ketapang atau biji ketapang yang renyak gurih tidak keras ya para bunda biasanya kita memakan biji ketapang sangat keras lihat ya nah ini kengedi ajarkan cara membuatnya yang renyak dan gurih setelah rata seperti ini langsung saja kita masukkan tepung terigunya ya para bunda ini kengedi menggunakan tepung terigu kurang lebih yaitu 500 gram tepung terigu kita aduk langsung tidak usah menunggu raginya yang mengembang sama saja ya bunda ya selanjutnya kita tambah yaitu margarin kurang lebih 3 sendok makan ya bunda ya kita kasih margarin kembali kembali tunggu saja bangnya dipakai tangan nah ini setelah dia seperti ini ya bunda sudah agak kalis seperti ini ya seperti bunda lihat ya nah ini ini kita istirahatkan dulu untuk beberapa saat ya cukup kita tutup saja tunggu sampai dia agak mengembang ya para bunda nah para bunda dan sahabat semua setelah kita istirahatkan beberapa saat ya nah ini dia sudah mulai mengembang ya adonannya ini dia sudah mengembang dua kali lipat ya dari pertama tadi ini sekarang kita siapkan yaitu meja alas kerjanya ya para bunda ya ini kita taruh di alas kerja kita 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 kasih sedikit ya bagian ini nah ini kita mulai lentur ya adonannya pada ya kita mulai lentur sekali ya kita mulai dulu lagi kalau bisa api sekarang tinggal kita membagi menjadi beberapa bagian ya para bunda langsung saja disini kami dipotong-potong jadi beberapa bagian kita buat beberapa bulatan bisa lihat ini taruh sisihkan dulu nah kita tengah kita belas-belas seperti ini ini kita tutup dulu dan balik kita isiakan dulu beberapa saat lagi sudah ya nah selanjutnya kita ambil salah satu adonan sudah kita istirahatkan ya benar ya ini ya sekarang ini kami dipotong jadi empat bagian akan kita langsung giling-giling aja seperti ini kita buat memanjang panjang menjadi terusnya kita buat memanjang dia sesuaikan saja keinginan besarnya untuk panjang ini ya bunda ya sudah bisa sesuaikan selamat menikmati selanjutnya selanjutnya ini kita potong-potong ya bunda tapi sebelum kita potong-potong ini kita siapkan dulu apa wajan dengan minyaknya bunda nanti hasil irisannya ini langsung kita masukkan ke dalam wajan saja seperti ini bunda ya ini langsung saja kita potong sesuaikan dengan keinginan ukuran panjangnya nah ini bunda ya seperti ini saja langsung kita iris seperti ini sangat mudah sekali nah ini langsung kita taruh ke dalam wajan ya bunda ya agar dia nanti nah selanjutnya nah selanjutnya bila sudah nutrisi seperti ini ya para bunda ini usahakan agar semuanya terendam dengan minyak ya para bunda ya untuk adonannya ini ya semua terendam dengan minyak seperti ini ini kita gunakan api kecil dulu ya karena sedang sendung kecil ya bunda ya jadi jangan terlalu kecil juga jangan terlalu keses sedang sendung kecil nanti bertahap nah bila minyaknya sudah panas dia akan mengampu sendiri ya para bunda ke atas ya adonannya ini jadi biarkan saja jangan kita sampai dia nanti berwarna ke coklat-coklatan ya para bunda ya ini semua dia naik ke atas karena dia sudah mulai panas minyaknya cukup dengan api kecil saja ya para bunda nah para bunda dan sahabat putri serta teman-teman sudut tanah air ini hasil akhir ya kita membuat biji ketapang yang sangat renyah dan gurih semoga para bunda dapat mengikuti cara memasak atau membuat biji ketapang yang gurih dan renyah ya jadi ini tidak keras ya para bunda ya bisa kita coba ya ini ya hmm sangat renyah sekali jadi tidak ada tidak keras dan tidak lihat walaupun meskipun nantinya sudah dingin dia akan enak dimakan dan gurih rasanya semoga kami didoakan para bunda dan sahabat putri semua yang mengikuti acara memasaknya Kang Edi dari awal hingga akhir Kang Edi doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya jangan lupa bantu channelnya Kang Edi Putra Banten dengan cara menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan di like serta di share atau bagikan kepada kerabat teman Anda Itolan sebanyak-banyaknya jangan lupa tulis komentarnya di kolom komentar channelnya Kang Edi Putra Banten Kang Edi ucapkan banyak terima kasih akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali pada tayangan Kang Edi yang berikutnya selamat menikmati